Kebakaran di Desa Kampung Baru, Kecamatan Pulau Laut Tanjung Pelayar Kota Baru, Kalimantan Selatan. Peristiwa ini terjadi tadi sore, Minggu tanggal 29 Oktober tahun 2023 sekira pukul 5 Wita. Akbar adalah pemilik rumah yang terbakar tersebut sedang tidak berada di tempat, alias rumah dalam keadaan kosong. Selebesmagazine.com Peristiwa kebakaran bermula ketika api mulai merendik di bagian belakang rumah milik Akbar yang dalam keadaan kosong tersebut. Kobaran api dan asap telah membumbung tinggi membuat warga panik untuk berusaha memadamkan api dengan peralatan seadanya. Dan kesigapan Kapolsek Kampung Baru Ibtu Muhammad Amir Hasan SH segera turun tangan dan terjun langsung beserta jajarannya ke tempat kejadian kebakaran dan segera menghubungi armada pemadam kebakaran. Milik PT. Sam 2 hingga api berhasil dipadamkan dan tidak merembek di tempat lain. Pemilik rumah serta warga masyarakat Kampung Baru merasa sangat berterima kasih kepada Bapak Kapolsek Ibtu Muhammad Amir Hasan SH. Juga General Manager PT. Sam 2 Bapak Adam Sulfanus bersama Mandor PT. Sam 2, Bapak Jusman Sayang turut serta bersama masyarakat yang berusaha memadamkan kebakaran. Penyebab kebakaran belum diketahui pasti, namun peristiwa ini telah ditangani pihak Polsek Kampung Baru. Beruntung tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Namun kerugian ditaksir berkisar 10 juta rupiah. Masih tidak akan ada kebakaran ini, karena rumah ini tidak ada orangnya, Pak. Apakah ada bantuan pemadam kebakaran? Ya, Alhamdulillah, Pak. Karena begitulah dari PT. Sam 2, dia kesian perintangan ke sini. Makanya kami sayang mewakili masyarakat Kampung Baru datangnya bantuan dari PT. Sam 3, Bapak Pak Adam sendiri yang beruntung ke sini membantu kami bersyukur sekali, berterima kasih sekali kepada beliau. Bisa membantu kami di sini untuk membawa datang pemadam, mobil pemadam, sehingga api ini akan bisa terhadap semua, bisa terselesaikan. Habis-habis semua, dia akan dipatihkan semua. Pak Kapolsek turun tangan sendiri ke sini, Bapak GM, Pak Adam. Semoga beliau itu panjang umur, rejekinya, dihubungi oleh Allah SWT. Demi beliau, bantuan beliau, Pak Adam dengan Pak Kapolsek turun tangan sendiri, sehingga api semua bisa dipadamkan semua, Pak. Jadi inilah kami, semoga Pak Adam dengan Pak Kapolsek itu panjang umur, tetap dalam hubungan Allah SWT. Inilah PT. Sam 3, yang kami akui, bahwa kita akan terbetul-betul berdiri kepada masyarakat adanya di wilayah kami di sini, Pak. Oke, terima kasih atas penjelasannya tentang kebakaran ini. Demikian laporan dari Sagena, Kepala Biro Selebes Magazin Kota Baru, Kalimantan Selatan. Terima kasih atas penjelasan.